Hari ini Dinar mau cari rebung atau bambu muda ditemenin sama Wai guys Nah ini ada salah satu, Dinar lihat bambu mudanya atau rebung Tuh, ini tunas bambu ya Nah ini kita dapat satu Jadi kita ngambilnya bareng Wai, Wai juga mau bikin konten rebung katanya Nah ini Wai juga udah dapat rebungnya guys, tuh Lanjut, ini kita nemuin satu lagi tunas bambu atau rebungnya Tuh, ini kuning banget ya Nah ini tuh besar banget yang ini guys, tuh Rebungnya lumayan besar ya Oke lanjut kita cari lagi, nah disini ada satu lagi Tunas bambunya, kita bersih-bersihkan dulu dan kita potong Nah ini dia guys Oke kita udah lumayan banyak dapat, kita pulang Ini kita menyembrangi jembatan, jembatan sungai kecil dan sini Dinar Solpak sama buah yang ada di samping Dinar ini guys nih Kalian bisa lihat ini tuh buah apa ya guys, kira-kira kalau kalian tahu komen ya guys, ini bisa dimakan atau beracun Dan di atas paladina tuh banyak banget buahnya guys tuh, tapi hijau semua warnanya kayaknya belum mateng ya Oke karena kita nggak tahu bisa dimakan atau nggak, lanjut kita mau cari ini dia lalapan liar yang ada di sekitaran tengah sawah Ini tuh kalau disini namanya taruh kerenyat guys, rasanya itu kayak menggigit-gigit gitu Dan ini tuh bener-bener liar, nggak ditanam Tuh Kita ambil secukup aja, ini tuh bisa dilalap, bisa juga dimasak Kalau untuk kali ini Dinar mau ambil untuk lalapan aja guys tuh Ini udah ada yang berbunga Sayur kerenyatnya Nah kalau tempat kalian kira-kira dimakan nggak ini guys, kalau ini dari kecil Dinar udah sering makan ya guys Dikasih tahu sama emak Dinar, karena emak Dinar suka juga masak ini Nah ini udah cukup, udah banyak Lanjut kita mau pulang, dan kita mau bakar hasil ngebolang tadi ada rebung ya guys Ini kita ambil bagian pucunya, ini kita bakar Tuh, bakarnya agak lama tuh sampai kebelah gitu guys Dan ini aromanya agak wangi sih Jadi kita bakarnya sampai bener-bener empuk, nah ini udah agak-agak empuk Kalian pernah nggak makan bambu bakar kalau dia baru kali ini guys Nah ini udah empuk guys, ini udah cukup kayaknya Tuh, kalau dia teksturnya udah empuk kayak gini, kayaknya udah mateng bagian dalamnya ya Lanjut kita mau unboxing Ini udah lumayan dingin rebungnya tadi yang sudah kita bakar Tuh Ini kita buang bagian bawah atau pongkolnya, ini kita ambil bagian yang muda aja Dan setelah ini nanti mau kita cuci dengan air mateng atau air masak ya guys Karena ini banyak yang nempel kayak arang-arang gitu, arang-arang kulit rebungnya Nah ini dia udah hampir terkelupa semua Nah ini kalau untuk yang sudah dicuci itu guys, lembut banget ini Lanjut kita mau unboxing yang besar tadi Tuh, ternyata dia menyusut gitu ya Kita buang juga bagian pongkolnya Ini kira-kira rasanya seperti apa, dia bener-bener penasaran Jadi ini kulitnya kita kupas semua Karena di bagian luar kulitnya ini banyak duri-duri tuh guys Yang bikin gatel Jadi kita buang, setelah ini kita cuci juga Cucinya dengan air mateng Nah ini dia guys yang besarnya empuk banget ini guys Oke lanjut kita mau bikin sambal untuk campuran rebung nanti Ini sambalnya bakalnya taburin di atas rebung bakarnya Ini kita oseng-oseng Daun bawang ini sengaja dipotong besar-besar ya guys Kita masukkan cabai Ini kita oseng-oseng sampai tidak berbau langu Kalau udah tidak berbau langu Masukkan tomat Ini itu tomat cherry ya guys Atau rampai Jangan lupa tambahkan garam Dan tidak berasa Dan tidak pakai cumi asin Ini cumi asinnya udah direbus Tuh Oke kita aduk-aduk Jangan lupa kalian tes rasa Nah ini udah cukup Lanjut kita masukkan jengkol yang sudah digoreng sebelumnya Ini jengkol yang setelah digoreng dengan rendam Supaya tetap empuk ya guys Renam dengan air es gitu Tuh Wangi banget Nah ini dia sambal jengkol cumi asinnya udah jadi Oke kita langsung aja makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu lagi di channelnya Nah Guys Hari ini kita makan lagi pakai ini dia Hasil alam Hasil alam kita cari tadi ya Ada rebung bakar Tapi ini kita sirap dengan sambal cumi jengkol Tuh Ini Wangi banget aromanya guys Rasanya belum tau ya Kalau untuk rebung bakar ya Dan ada apa nih yang kita ambil di sawah tadi Ini tuh namanya kerenyat Kalau untuk rasanya ini agak menggigit-gigit gitu guys Tapi enak ini kan Dilalap Segar menurut dia sih Dan ada juga cipir Dan juga ada kerupuk Oke lanjut kita makan Sebelum makan seperti biasa Kita berdoa Berdoa mulai Amin Cuci tangan Ini udah laper Ini kita makan disini Karena terik banget Panas Dan kita udah capek Tadi ambil rebung ya Lanjutnya sini ada terong Dua biji Eh dua biji Kita cobain langsung Ini dulu nasi Sama sambal dulu ya Baru kita makan Rebung ya Atau bambu muda Sambal Nasi Jengkol Jengkol Bismillah Lanjut Ini daging tanpa tulang Ini namanya Daging tanpa tulang Wow Kita cobain langsung Kita gigi bagian tengah Empuk Ujungnya gak diambil ya Nah itu bagian ini Kita lihat dulu Bagian Daun yang Gak ada mudahnya lagi sih Tuh Rasanya kayak Rasa ada asap-asap gitu guys Sambal Sambalnya dulu Hmm 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 Pahit enggak Cuma ada kayak Apa ya Aroma rebung gitu Enggak basah di situ Maung-maung gitu Enggak langu sedikit Hmm Hmm Sambalnya Sambalnya gak dapat Beobk Map Hmm 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 selamat menikmati 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.